Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali berupaya meluncurkan serangan ke sejumlah pusat militer di Provinsi Aleppo dan Idlib, Suriah. Namun serangan yang diluncurkan pada selasa 26 Desember tersebut gagal total. Delapan drone yang diluncurkan Zionis berhasil ditembak jatuh pasukan negara tersebut hingga mengalami kerusakan parah. Dilansir dari Park Study pada Rabu 27 Desember, Zionis menerbangkan delapan drone canggih untuk menyerang sejumlah distrik dan markas di Suriah. Namun menurut stasiun televisi pemerintah Suriah, serangan tersebut berhasil digagalkan. Pasukan dari negara tersebut berhasil menjatuhkan semua drone yang diluncurkan ke posisi mereka. Akibatnya delapan drone Zionis itu jatuh dan mengalami kerusakan parah. Diketahui serangan Zionis ke Suriah ini bukan pertama kalinya terjadi. Sehari sebelumnya, Zionis juga meluncurkan serangan roda ke area Zainabiyah di Damascus. Yang mana serangan tersebut mengakibatkan penasihat militer Iran Degendrazim Moussafi Kugur. Atas insiden tersebut, Iran pun bersumpah akan meluncurkan serangan balasan ke posisi Zionis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.